Intro Microsoft secara resmi ngomongkan event game showcase untuk Xbox dan Bethesda di pertengahan bulan Juni 2022 mendatang Event ini akan ditayangkan dalam format livestream via beragam layanan dari Youtube hingga Twitch Microsoft sendiri tidak banyak bicara tentang konten seperti apa yang bisa kita antisipasi Namun mereka memastikan bahwa mereka akan memuat game-game terbaru dari Xbox Game Studios, Bethesda Softwares, dan beragam game third party lainnya Nah, kalian sendiri gimana? Game apa yang ada harapkan muncul di showcase Xbox dan Bethesda di tanggal 12 Juli 2022 ini? Crytek baru saja berhasil merekrut Matthias Engstrom, game director untuk Hitman 3 yang kini hijrah ke Crytek dari IO Interactive Sama seperti di Hitman 3, Matthias juga akan berperan sebagai game director untuk Crysis 4 Walaupun sayangnya masih tanpa detail soal ke arah mana ia akan membawa seri baru ini bergerak Satu yang pasti, Crytek sama berjanji akan mendengar lebih banyak feedback gamer dalam proses meracik seri keempat ini Crysis 4 sendiri masih belum memiliki informasi soal jendela rilis ataupun ke platform mana saja ia akan berakhir Bagaimana menurut Anda? Optimis dengan proyek ini? Laporan finansial terbaru yang dilepas oleh sandevela para people can fly datang dengan informasi yang cukup mengkhawatirkan Game mereka, Outriders yang sudah dirilis sejak April 2021, game ini ternyata belum balik modal Ini berarti Square Enix masih belum mencatatkan keuntungan sama sekali setelah menghitung biaya pengembangan, marketing, dan distribusi yang ada Konsekuensinya, people can fly sama sekali belum mendapatkan royalti sepersepun dari Outriders hingga saat ini People can fly juga mengaku bahwa mereka sendiri tidak bisa menjamin bahwa satu titik Outriders akan berhasil merek keuntungan dan mereka akan mendapatkan royalti darinya Squad ini kesayangnya tidak pernah berbagi detail lebih jelas soal berapa jumlah copy Outriders yang terjual hingga saat ini COD Vanguard memang beberapa kali dilakui Activision sebagai produk gagal Game ini bahkan menjadi salah satu alasan mengapa Activision kehilangan sekitar 60 juta pemain aktif bulanan di laporan finansial terakhir mereka Activision mengatakan COD Vanguard yang datang dengan tema Peran Dunia 2 ternyata bukan sesuatu yang diinginkan gamer Mereka juga mengaku seri ini kurang inovasi sebagai sebuah game premium selayaknya yang mereka harapkan Activision sendiri menaruh ekspektasi tinggi untuk seri COD tahun 2022 ini yang sudah dikonfirmasikan Merupakan Modern Warfare 2 dan Infinity Ward sebagai penanggung jawab Nah gimana? Apakah kalian termasuk gamer yang juga tidak menyukai COD Vanguard? Untuk sebuah game berkonsep games as a service yang baru berusia 2 bulan, kondisi Babylon's Fall memang mengenaskan Di tanggal 4 Mei 2022, rata dari Steam Chart sempat memperlihatkan hanya ada satu pemain aktif saja Lebih buruknya lagi, di tanggal 9 Mei 2022, Babylon's Fall sempat menyentuh angka 0 pemain Ini berarti ada salah titik di mana game ini tidak dimainkan oleh gamer manapun di dunia Square Enix sendiri masih belum memberikan komentar resmi apapun setelah penagasan komitmen untuk terus mendukung Babylon's Fall via update berdasarkan feedback gamer Walah-walah, kok makin parah? Sebuah studio misterius bernama EA Studio memperkenalkan figure Tifa yang tidak resmi ke pasaran Figure dengan pose baru muda Oh wow, lan terus sekali Tifanya Ini posenya pose apa? Oh pose Jack O'Crouch dari Guilty Gear Harganya berapa nih? Coba cek skrip dulu Oh wow, 544,99 USD Wow, ada versi tanpa busananya juga Oh wow, uh-huh, 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 uh-huh Oh wow, uh-huh, uh-huh, uh-huh